Seorang siswa SD Negeri Ketabang 1 Surabaya, Andrew Ionesta, mendeklarasikan Kampung Binahong Jalan Setro 2 pada Kamis 15 September bersama masyarakat dan pemerintah setempat. Tak ketinggalan, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Ahmad Eka Mardianto. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Surya, Febrianto Ramadhani yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Rekan, Febri. Baik, jadi seorang siswa SDN Ketabang 1 Surabaya, Andrew Ionesta, mendeklarasikan Kampung Binahong Jalan Setro 2 Kamis 15 September 2022 bersama masyarakat dan pemerintah setempat. Tak ketinggalan, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Ahmad Eka Mardianto. Andrew Ionesta sendiri mengatakan, melalui deklarasi Kampung Binahong, ini diajarkan pengenalan produk dari olahan tanaman Binahong. Kemudian rumah induk Binahong, serta workshop pelatihan produk kecantikan dan kesehatan. Kemudian juga ada taman pemibitan, terus warga diberikan pemahaman cara menanam bibit tanaman Binahong, Dr. Andrew. Terus menurutnya semua warga yang berada di kampung tersebut, itu dikasih bibit tanaman, yang nantinya bisa dijadikan produk olahan mulai dari roti kukus, aneka kue, kemudian makanan ringan, sampai dalam bentuk peyek, itu untuk laupau. Jadi tujuan tanaman Binahong menanam sebanyak ini, itu mau menghijaukan kota pahlawan dengan tanaman tersebut yang kaya kesehatan dan salah satu termasuk tanaman obat keluarga atau toga jelasnya. Jadi kesehatannya itu banyak sekali, mulai menyembuhkan luka luar dalam, minuman kesehatan, hingga menghilangkan racun di dalam tubuh. Awalnya Andrew belajar dari orang tua dan guru pendamping sejak 8 bulan dari bulan Januari. Untuk saat ini, lanjut dia, jumlah tanaman sudah lebih dari 11 ribu tanaman yang tersebar di berbagai tempat. Rinjanya ada 2 ribu tanaman di rumah dan di sekolah. Terus sekitar 15 ribu di kampung-kampung Binahong yang saat ini bertambah menjadi 5. Di Duku Setro, Di Yorejo, Kerangan, Rusun Tanah Merah, dan Setro 2. Tandasnya, demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Rekan Febri atas laporan Anda dan tribuner suwartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Andrew Yonesta berikut tayangannya untuk Anda. Deklarasi kampung Binahong, terus kayak menanam, cara menanam dipintai kampung Binahong. Ini maksudnya kampung Binahong ini kayak apa sih? Kampung apa? Kampung Binahong ini apa sih? Kampung Binahong ini kayak kampung deklarasi dari Nones, yang Nones buat jadi kampung Binahong itu. Jadi gini, semua warga Nones kasih tanaman Binahong sebanyak ya 50, 60, 70 lah gitu. Terus, siapain? Binahongnya itu dijadikan produk olahan seperti roti kukus, kue getas, kue gopon, putri mandi, dan juga ada makan ringan. Kalau mau dijadikan laufau, bisa kayak jadi rempeyek sama putri. Oke, Nones. Di rumah kan banyak tanaman ya? Iya. Tujuannya Nones menanam itu apa? Tujuan Nones menanam itu, Nones menanam sebanyak itu. Karena Nones mau menghijaukan lingkungan Surabaya dengan menanam bibit tanaman Binahong. Kenapa kok Binahong? Karena Binahong kayak tanaman toga yang kayak merambat. Kalau tanaman Binahongnya merambat tinggal dikasih kayu, diinjep dan terus digigit. Bukan ya? Kasiatnya banyak? Banyak. Bisa menyembuhkan luka dalam mata luar, terus sama menjadikan minuman kesehatan untuk menghilangkan kayak apa-apa di tubuh kita gitu kan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.